Hai menjadi gimana kondisinya dan menurut-menurut Bang Tristan nih apa yang yang harus kita lakukan khususnya bagi anak muda ya tadi ya Oke saya harus mulai ketika Presiden Jokowi ke Afganistan Presiden Afganistan waktu itu curhat katanya sama Presiden Jokowi Presiden Jokowi beruntung Indonesia tuh banyak banget sukunya agamanya banyak banget tapi tingkat keributannya relatif dan ketika dia bilang saya di Afganistan tuh sukunya katanya ada lima lebih berarti ambil bisa koreksi agamanya sama semua Islam tapi ribut semua tapi sekarang itu jadi 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 jawaban mungkin salah satu kondisinya tapi yang menarik dalam kacamata saya sebagai seorang Konghucu yang triple minority saya selalu melihat Habib terutama saya punya harapan besar jadi saya juga lagi tidak menjelat Habib jumpailah kita-kita yang yang minor itu dalam tanda petik karena toleransi itu harus dibangun dengan perjumpaan hari ini kita jadi rasis kita jadi sebel kita jadi antipati sama orang kita nggak ketemu coba sekarang kalau kita ketemu kayak saya mau onet kita kan bisa sama-sama bareng ke sorga walaupun cuman misalnya tiket pesawatnya beda kan agama itu gitu anak-anaknya tadi balik lagi toleransi itu sorga tuh dia beratkan kalau dulu gusdur agak ekstrim tuh kayak kampung rambutan misalnya ini analogi satu ada yang naik biskota ada yang naik Delman ada yang naik ini dengan agamanya masing-masing kalau tujuannya sama dan tidak saling bersinggungan sesama biskota besar dilarang saling mendahului itu yang keren karena memang Tuhan enggak pernah sepakat kita sama biarlah itu ada kebenaran di pihak lain tapi kebenaran kita ya kebenaran kita disitu dengan begitu baru yang tadi bahasanya Gus Dur itu orang yang udah mencapai di jantung agamanya sendiri dia akan mencapai di jantung agama orang lain Gus Dur tuh begini ada yang keren ketika Gus Dur meninggal satu minggu pasca beliau meninggal saya ke Jombang saya mau jarak tuh itu bis banyak banget itu itu mulai dari yang sipit yang hitam yang apa-apa semua berdoa dihadapan Gus Dur sedalam hati mikir dengan naga ekstrim nih Gus Duda pasti masuk sorga masurga versi manapun dia masuk di semua agama doain beliau nah itu menurut saya beragama yang keren dan disitulah kita orang-orang pengucu begitu mencintai orang-orang Islam tanpa harus bukan karena faktor intimidasi betul-betul tapi memang bener-bener cinta itu betul cinta yang tulus bagaimana teman-teman Islam muslim yang mayoritas Yusuf melindungi kita itu yang keren di piaga Madinah seperti itu